bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah وكفا والصلاة والسلام على نبي مصطفى وعلى أبه وصحبه وذن وفا قال رب الشهل صدري ويسلي أمري وحلل أقدة من لساني يفكه قولي أما بعد فقال تعالى وذكرا بذلك يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَوَنَوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلُهْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنَوَكُمْ وَمَا يُتِعَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَادَ فَازَ فَوْزَنْ عَظِيمًا وَهَئِلُهُ وَرَحْمَكُمْ اللَّهِ Alhamdulillah kita masih diperjumpakan kembali oleh Allah SWT dalam majlis ini sedikit belajar hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad SAW dan semoga kajian kita dicatat amalifadah berpada di S.W.T wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kita masih hadis-hadis yang berkaitan dengan menjauhi akhlak-akhlak terjelah pada kesempatan kali ini kita masuk hadis yang ke-24 pada subat tentang menjauhi akhlak-akhlak terjelah hadis yang ke-24 wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 한�ról s.w.s. satu kali Rasulullah s.w.s. pernah bersabda la yadâkhūаемся tidak akan masuk segera orang yang suka mengadu dombah wa'ttafakuni alaihi hadris-hayat Bukhari dan Muslim Bapak Ibu Jadi hadis Ini sangat ringkas sekali Hadis yang ke-24 ini bahwa Nabi kita Muhammad S.A.W menyebutkan Orang Yang suka mengadu Domba Mereka tidak akan Masuk surga Karena dosanya Begitu amat Sangat besar Walaupun mungkin dia akan masuk surga Suruganya belakang Kalau belum Bertobat tentunya Jadi akhlak Tercelak yang Berikutnya yang akan kita Ulas adalah Namimah Atau mengadu Domba Dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan La yadukhulul jannah dan namam Tidak akan masuk surga Orang yang suka Namimah Atau mengadu Domba Mengadu Domba ini kan Bahasa Indonesia Ada dua makna Mengadu Domba Ya domba diadu Ya tidak boleh juga Sebetulnya Tapi maksudnya disini adalah Dua orang yang berdamai Kemudian Dibuat Dibuat Bertengkar Itulah maksud dari Mengadu Domba Walaupun mengadu Domba Juga sama-sama Tidak Boleh Domba Domba akan diadu Diadu lari mungkin Atau diadu Berantem Itu juga tidak Boleh Apalagi Manusia Yang sebetulnya Dia berdamai Kemudian Dibuat Berantem Karena Isu-isu Atau Komentar-komentar Bohong Jadi Namima Atau Mengadu Domba Itu adalah Kita Menyampaikan Perkataan Satu pihak Kepada Pihak Yang lain Dengan Tujulan Untuk Merusak Hubungan Baik Mereka Itu Mengadu Domba Definisinya Namima Jadi Kita Menyampaikan Perkataan Dari Pihak Yang satu Kepada Pihak Yang lain Pihak Kedua Kata Malah Dengan Tujuan Untuk Merusak Hubungan Mereka Itu Mengadu Domba Dan Itu Dilarang Oleh Rasulullah Sallallahu Aduh Wasallam Dan Bahkan Diancam Mereka Salah Satu Orang Yang Tidak Akan Masuk Surugana Aduh Dan Ini Terjadi Sebetulnya Baik Ibu Terjadi Adik Kakak Sebetulnya Damai Damai Dibuat Berantem Suami Istri Yang Hukum Sakinah Awadda Wahumah Dibuat Berantem Gara 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 Tadi Komentar Komentar Miring Sering Terjadi Ini Misalkan Seorang Suami Menceritakan Tentang Istrinya Kepada Seorang Istriku Itu Belum Bisa Masak Misalkan Katanya Suami Oleh Orang Ini Kemudian Dikompori Disampaikan Kepada Istrinya Tadi Suami Bila Kamu Tidak Bisa Masak Maka Inilah Kemudian Menunculkan Apa Polemik Awalnya Sebetulnya Seistri Dan Suami Itu Tidak Masalah Sekalipun Istrinya Tidak Masak Tapi Kena Dikompori Maka Disitulah Kemudian Menunculkan Permasalahan Polemik Dan Konflik Apalagi Kemudian Ditambah Tambahi Oleh Pihak Ketiga Tadi Suami Bilang Kamu Tidak Bisa Masak Dia Pengen Kawin Lagi Katanya Kalau Tidak Bisa Masak Tambah Murka Tambah Marah Padahal Si suami Tidak Pernah Mengatakan Ingin Menikah Lagi Tapi Ditambah Tambahi Semakin Semakin Diperindah Kata-kata Itu Agar Dapat Merusak Hubungan Dua Orang Yang Sebetulnya Rukun Rukun Saja Padahal Kita Tahu Bapak Ibu Yang Paling Layak Bagi Seorang Muslim Adalah Mendamaikan Dua Orang Yang Beresli Bersedisi Bersedisi Bukan Malah Merusak Hubungan Baik Dari Dua Orang Yang Yang Erat Hubungannya Jadi Saya Ulangi Sebagai Seorang Muslim Yang Paling Layak Dilakukan Adalah Mendamaikan Dua Orang Yang Bersedisi Bukan Malah Memperkeruh Suasana Orang 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 Damai Dimiliki Oleh Orang Mumin Ini Sering Terjadi Dan Kita Tidak Sadar Kadang Malah Misalkan Juga Pernah Misalkan Ini Pernah Terjadi Tapi Dengan Dengan Tokoh Yang Lain Misalkan Saya Punya Hutang Kepada Mas Ritwan Ini Pernah Terjadi Dengan Tokoh Yang Berbeda Saya Punya Hutang Kepada Mas Ritwan Kemudian Mas Ritwan Sempet Cerita Kepada Seorang Katakanlah Namanya Ahmad Mas Sofian Itu Punya Hutang Saya Satu Juta Sudah Sebulan Ini Tidak Bayar Oleh Si Ahmad Di Kompori Bilang Ke Saya Sofian Tadi Mas Ritwan Bilang Kam Punya Hutang Satu Juta Sudah Tiga Bulan Tidak Bayar Padahal Mas Ritwan Tadi Bilang Satu Bulan Semakin Di Di Perkeruh Suasana Itu Inilah Kemudian Yang Sangat Sangat Konflik Padahal Sebetulnya Anteng Anteng Saja Hubungan Saya Dengan Mas Mas Tetapi Kemudian Dikompori Seperti Itu Maka Berpotensi Akan Terjadi Konflik Inilah Maksud Dari Namimah Atau Mengadu Dom Jangan Sampai Ya Baik Bu Jangan Sampai Kita Termasuk Orang Orang Yang Merusak Hubungan Baik Seseorang Entah Suawi Dengan Istrinya Kakak Dengan Adiknya Anak Dengan Orang Tuanya Tetangga Yang Satu Dengan Tetangga Yang Lainnya Tidak Boleh Seperti itu Yang Yang Paling Layak Kita Ketika Ada Dua Orang Yang Berserisih Kita Damaikan Mereka Itu Sebetulnya Yang Paling Layak Dan Inilah Sebetulnya Yang Dipesankan Oleh Al-Quranul Karim Sebetulnya Allah Sebutkan Dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat Surah Keempat Puluh Sembilan Ayat Kesembilan Dan Mas Sepuluh Kata Allah Jika Ada Dua Kelompok Kaum Muslimin Mereka Saling Berselisih Kelompok A Dan Kelompok B Sama-sama Muslim Sama-sama Beriman Mungkin Betengkar Gara-gara Beda Beda Klub Sepak Bela Satu Pendukung Bersija Satu Bersid Berantem Atau Satu Pendukung Real Madrid Satu Barcelona Berantem Maka Sebagai Seorang Muslim Mendamaikan Dua Orang Yang Berselisih Ini Itulah Seorang Muslim Bahwa Ibu Rahim Hakum Allah Bahkan Dalam Hadis yang Lalu Nabi Kedah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Menyebutkan Bahwa Orang Yang Suka Mengadu Domba Ini Adalah Seburuk Buruk Hambanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Hamba Allah Yang Paling Buruk Adalah Orang Yang Berjalan Di Muka Bumi Dengan Mengadu Domba Kalau Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Syarairu Ibadillah Al-Mashuna Bin Namima Hamba Allah Yang Paling Buruk Adalah Al-Mashun Adalah Orang Yang Berjalan Di Muka Bumi Bin Namima Dengan Mengadu Domba Al-Mufarriku Nabaynal Ahibba Dia Memisahkan Hubungan Antara Dua Orang Yang Saling Mencintai Jadi Ada Dua Orang Yang Saling Mencintai Dia Rusak Hubungannya Dia Rusak Keharmonisannya Dia Rusak Kerukunannya Itu Tidak Itu Adalah Kelompok Orang Yang Disebutkan Al-Rasulullah Termasuk Hamba Hamba Allah Yang Paling Buruk Dan Kita Tidak Perlu Ikut Orang Orang Seperti Itu Jadi Ketika Orang Ada Orang Yang Suka Memfitnah Atau Suka Mengadu Domba Kita Tidak Perlu Ikut Ikutan Tidak Perlu Ikut Kepada Orang Orang Yang Seperti Itu Jadi Ini Pesan Quran Pesannya Al-Quran Allah Sebutkan Surah Al-Qalam Surah Ke 68 Ayat Ke 10 Dan Ke 11 Kata Allah Janganlah Kalian Ikut Janganlah Kalian Mengikuti Orang Janganlah Kamu Mengikuti Orang Yang Suka Berusumpah Dan Orang Yang Hina Jangan Mengikuti Pula Orang Yang Suka Mencelah Dan Orang Yang Suka Memfitnah Atau Mengadu Domba Ini Perintah Al-Quran Atau Larangan Al-Quran Kepada Kita Untuk Tidak Ikut Ikutan Mengadu Domba Atau Tidak Ikut Orang Yang Suka Mengadu Domba Kalau Itu Dilakukan Diancang Diancang oleh Rasulullah S.A.W. S.A.W. La Yadukul Jannata Tidak Akan Masuk Surga Atau Bisa Maknanya Adalah Masuk Surganya Belakangan Setelah Dosa Mengadu Dombanya Itu Di Dihapus Di Dalam Neraka Masuk Neraka Dulu Baru Kemudian Setelah Habis Dosa-dosa Namimahnya Itu Barulah Dia Berkat Rahmat Allah Bisa Masuk Surga Tapi Belakangan Kalau Dia Meninggal Wafat Belum Bertobat Dan Belum Meminta Maaf Kepada Orang Yang Sudah Dia Rusak Hubungannya Hubungannya Bagaimana Ya Alhamdulillah Dalam Hadis Yang Lain Nabi Kita Muhammad S.A.W. Mernah Menyebutkan Jadi Ada Kisah Marwan Nabi S.A.W. Ya Kabur Ini Satu Ketika Nabi Itu Dengan Para Sohabat Melewati Dua Kuburan Melewati Dua Kuburan Fakala Inna Ma Layu Azuban Layu Azuban Rasulullah Kemudian Berisah Sudah Dua Penghuni Kubur Ini Sedang Diadab Oleh Allah Dan Mereka Tidak Diadab Oleh Allah Kecuali Telah Melakukan Perbuatan Dosa Yang Begitu Amat Besar Kuburan Penghuni Kuburan Yang Satu Disiksa Oleh Allah Karena Dia Tidak Berhati-hati Ketika Bersuci Ketika Kencing Pipis Tidak Berhati-hati Ketika Tahorah Ketika Bersuci Sak Sak Katanya Jadi Ketika Dia Bersuci Dari Pipis Dari Kencing Dia Tidak Sempurna Bahkan Mungkin Ada Percikan Kencing Yang Sampai Mengenai Atau Tubuhnya Kemudian Yang Kedua Kata Rasulullah Ada Kuburan Yang Kedua Penghuni Disiksa Oleh Allah Karena Dia Berjalan Di Muka Bumi Dengan Selalu Mengadu Domba Merusak Hubungan Baik Antar Sesama Manusi Jadi Dahsyat Sekali Sebetulnya Ada Dua Orang Yang Disiksa Oleh Allah Di Dalam Kubur Yang Pertama Siapa Tadi Orang Yang Tidak Sempurna Ketika Bersuci Kencing Tawa Pipis Na'udzubillah Maaf Kemudian Pipisnya Kencingnya Kena Tidak Hati-hati Ketika Pipis Sampai Kena Badannya Atau Kena Pakaiannya Kemudian Dibawa Sholat Pakaian itu Kira-kira Tentunya Tentunya Kenapa Karena Dia Membawa Barang Najis Dan Dia Melakukan Hal itu Karena Ketidak Hati-hatian Maka Wajar Kemudian Di Diadab Disiksa oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Yang kedua Tadi Orang Yang Melakukan Namima Atau Mengadu Domba Ini Juga Diazab Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Disiksa oleh Allah Subhanahu Wata'ala Di dalam Kuhurnya Dan Ternyata Kondisi Azabnya Itu Kemudian Didengar Kondisi Azab Yang Ada Dalam Kubur Didengar Oleh Rasulullah Sallallahu Aleyhi Tentunya Ini Karena Nabi Yang Mengatakan Tentunya Kita Berjaya Kalau Saya yang Bila Tidak Usah Berjaya Tapi Ini Yang Nabi Yang Bila Mendengar Ratapan Siksaan Penghuni Kubur Maka Wajib Kita Berjaya Bapak Ibu Ada Juga Di Quran Orang Yang Disebutkan Oleh Allah Suka Memfitnah Atau Mengadu Domba Siapa Itu Yaitu Istrinya Pak Lahab Siapa Istrinya Pak Pak Lahab Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tabat Yada Kata Allah Celakalah Pak Lahab Ini Kata Allah Sungguh Tidak Berguni Sia-sia Belaka Hartanya Dan Apa Yang Dia Usahakan Dan Dia Kata Allah Akan Masuk Kedalam Meraka Yang Menyalahnya Apinya Dan Istri Pak Al-Hab Ini Kata Allah Istrinya Istrinya Belahat Adalah Pembawa Kayu Bakar Maknanya Kesana Kemari Mengompori Orang Ke rumah Yang Satu Dia Mengompori Rumah Berikutnya Dia Mengompori Terus Begitu Kerajaannya Adalah Orang Antong Adem Damai Dia Panas Panasi Agar Berantem Dengan Tetangganya Berantem Dengan Keluarganya Dan Seterusnya Itulah Apa Namanya Sifat Yang Allah Lekatkan Kepada Istrinya Pak Pak Lahab Dia Adalah Pembawa Kayu Bakar Mengompori Orang Di Panas Panasi Sepakit Jadinya Antara Pak Lahab Dan Bul Lahab Sepakit Sama-sama Kafirnya Sama-sama Anjurnya Jadi Ini Contoh Portret Rumah Tangga Yang Ideal Tanda Kutip Suabinya Abu Lahab Istrinya Bul Lahab Sepakit Portret Rumah Tangga Yang Klop Pas Sesuai Sama-sama Kafirnya Sama-sama Masuk Naranganya Barat Ibu Rahmat Allah Jadi Itu Hadis yang Ke 24 Jelas Nabi kita Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Melarang kita Untuk Mengadu Domba Namima Merusak Hubungan Baik Seseorang Dia Encap oleh Rasulullah Tidak Masuk Surga Dan Yang Paling Layak Yang Kita Lakukan Adalah Mendamaikan Dua Orang Yang Berselisih Bukan Malah Membuat Mereka Berkonflik Bapak Allah Kita Lanjutkan Hadis Yang Meributnya Hadis Yang Kedua Beli Lima Berkata Barang Siapa Yang Menahan Amarah Amarah Maka Allah Akan Menahan Murkanya Hadis Ayat Abtab Barani Jadi Kata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Salah Satu Keutamaan Orang Yang Mampu Menahan Amarah Walaupun Sebetulnya Tentang Menahan Amarah Sudah Sudah Kita Sampaikan Di Pertemuan Yang Lalu Tapi Dengan Redaksi Hadis Yang Berbeda Ternyata Kita Temu Lagi Dengan Hadis Tentang Marah Walaupun Tadi Hadis Dengan Redaksi Yang Berbeda Jadi Rasulullah Sallallahu Wasallam Orang Yang Mampu Menahan Amarah Nya Allah Akan Menahan Amarah Nya Kepada Orang Tersebut Orang Yang Bersangkutan Artinya Allah Akan Mengasihani Merahmati Orang Yang Mampu Atau Yang Berusaha Untuk Menahan Amarah Nya Maka Yadis Yang Kalian Kita Sampaikan Kata Rasulullah Sallallahu Wasallam La Tawdab Walakal Jannah Janganlah Kamu Marah Walakal Jannah Maka Balasannya Adalah Sur Surga Walakal Jannah Bagi Surga Kata Rasulullah Sallallahu Wasallam Bahkan Di hadis yang lain Yang kita Sampaikan Kemarin Ada Seorang Minta Nasihat Kepada Nabi Rasulullah Berikan Aku Nasihat Nabi Bilang Janganlah Kau Marah Orang Ini Minta Lagi Rasulullah Nasihat Lagi Kata Dia Nabi Bilang Lagi Jangan Marah Orang Ini Bilang Lagi Rasulullah Nasihat Lagi Kata Orang Ini Nabi Dibilang Lagi Dengan Nasihat Yang Sama La Tadi Tadi Hasihat Jangan Marah Itu Saking Pentingnya Menahan Marah Dan Kemarin Kita Sampaikan Bahwa Orang Yang Kuat Itu Bukanlah Orang Yang Jago Bergulat Lagi Lagi Sashadid Diri Surah Kata Nabi Orang Yang Kuat Itu Bukanlah Orang Yang Jago Bergulat Jago Tinju Jago Karate Jago Silat Bukan Tetapi Orang Yang Kuat Itu Adalah Orang Yang Mampu Menahan Amarahnya Padahal Dia Sudah Layak Untuk Marah Tapi Dia Tahan Marah Itu Itulah Orang Yang Kuat Itulah Orang Yang InsyaAllah Akan Mendapatkan Suruhnya Allah Subhanahu Wata'ala Dan InsyaAllah Juga Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Alhamdulillah Jadi Sangat Penting Sekali Bapak Ibu Alhamdulillah Kita Apa Namanya Menahan Amarah Termasuk Juga Bapak Ibu Alhamdulillah Ketika Kita Sudah Mengetahui Bahwa Menahan Amarah Itu Balasannya Luar Biasa Maka Tentu Kita Bertanya Bagaimana Cara Kita Agar Dapat Menahan Amarah Walaupun Sebetulnya Ini Sudah Pernah Sampaikan Kiat-kiat Tip-stif Bagaimana Kita Mengontrol Amarah Kita Agar Tidak Merapi-api Tidak Mendudak Karena Kalau orang Sudah Kadung Marah Tidak Terkontrol Tindakan Tindakan Kebijakan Perbuatan Seseorang Yang Dilakukan Ketika Marah Biasanya Tidak Benar Tindakan Seseorang Perbuatan Seseorang Kebijakan Seseorang Yang Dibuat Diputuskan Ketika Sedang Marah Biasanya Hasilnya Agak Benar Maka Kita Layak Untuk Kemudian Mempelajari Kiat-kiat Tip-stif Metode Untuk Menahan Amarah Sesuai Dengan Nasihat Nasihat Rasulullah Sallallahu 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 Yang pertama Ini sudah Pernah Sampaikan Sebetulnya Tapi Tidak Bapak Kita Sampaikan Lagi Yang Pertama Cara Kita Agar Dapat Bisa Menahan Amarah Yang Pertama Adalah Mengucapkan A'udhu Billahi Binash Syaitan Rujim Kata Rasulullah Sallallahu 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 Inni La A'alamu Kalimatan Lau Kalaha Zahaba An Huma Yajidu Saya Tahu Satu Kalimat Kata Nabi Yang Seandainya Orang Mengucapkan Kalimat Ini Dan Saya Amarah Akan Hilang Apa Kalimat Itu A'udhu Billahi Binash Syaitan Rujim Ini Yang Pertama Jadi Kita Hendak Ada Kondisi Misalkan Yang Berpotensi Membuat Kita Marah Dan Kita Sudah Mau Marah Maka Disitulah Kita Bisa Mengucapkan Segera Mengucapkan Kalimat A'udhu Billahi Binash Syaitan Rujim Saya Berlindung Kepada Allah Dari Syaitan Yang Terkutuk Itu Itu Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Adalah Dengan Cara Diam Apa Diam Kata Terlebih Dahulu Mengontrol Emotinya Lihat Menang Kata orang Jawab Menang Itu yang ke Yang kedua Kemudian Yang Ketiga Tips Yang Ketiga Dalam Mengontrol Amarah Kata Rasulullah Adalah Dengan Cara Berganti Posisi Kata Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Iza Ghodiba Ahadukum Wahuywa Ka'inun Falyajlis Apabila Salah Satu Di antara Kalian Sedang Marah Dalam Keadaan Berdiri Hendaknya Dia Duduk Kalau Duduk Masih Belum Berdiri Marah Falmut Hendaknya Dia Rebahan Berbaring Intinya Pindah Posisi Atau Ubah Keadaan Kita Posisi Kita Hitu Masih Kita Dengan Seterusnya Misalkan Lagi Duduk Duduk Lihat Video Di Youtube Youtube Ini Ternyata Penggemar Sobat Bola Penggemarnya Barcelona Ternyata Pas nonton Kalah Barcelona Atau kosong Tadi malam Katanya Marah Marah Dia Marah Marah Maka Udah mulai Marah Sebetulnya Marah Ini Karena Kalah Maka Sebaiknya Dia Ganti Posisi Atau Setidaknya Matikan Habinya Udah Kau Satu Tonton Boleh Itu Itulah Kemudian Tip-tip Metode Untuk Kita Bisa Mengontrol Marah Entah Dari Duduk Keberdiri Atau Dari Dari Duduk Terserah Intinya Kita Apa Namanya Berganti Posisi Ketika Hendak Marah Kemudian Yang Keempat Metode Rasul Tif Rasulullah Agar Kita Bisa Menang Amarah Adalah Dengan Cara Berhudu Berhudu Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Inna Shaitana Khulika Minan Inna Inna Al-Ghabar Minas Shaitan Sungguhnya Amarah Itu Dari Setan Wa inna Shaitan Khuluk Minan Nar Dan Setan Itu Diciptakan Dari Api Setan Diciptakan Dari Api Kalau Manusia Dari Tanah Sedikit Sedikit Melebar Sedikit Jadi Pernah Mungkin Kami Sampaikan Bahwa Setan Itu Kan Sombong Menyembungkan Diri Gara-gara Dia Merasa Lebih Baik Daripada Manusia Setan Dari Api Manusia Diciptakan Dari Tanah Sombong Dia Allah Sebutkan Misalkan Dari Al-A'raf Ayat 12 Kata Iblis Itu Saya Lebih Baik Daripada Adam Berarti Kata Iblis Saya Lebih 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 Daripada Adam Perbanyanya Adalah Sejak Dapan Api Lebih 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 Kan Tidak Juga Jadi Antara Api Dan Tanah Itu Tidak Saling Mengungguli Sama Sama Baiknya Sama Sama Ada Gunanya Jadi Sebetulnya Argumentasi Iblis Itu Dengan Mengunggulkan Api Keliru Sebetulnya Karena Tidak Ada Ceritanya Api Lebih 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 Daripada Tanah Bahkan Api Sebetulnya Bisa Saja Padam Gara Gara Dikubur Dengan Tanah Gitu Jadi Argumentasi Iblis Itu Sebetulnya Gak Neksen Gak Masuk Akal Sebetulnya Seperti itu Jadi Kata Kita Kembali lagi Kata Rasulullah Sallallahu Sallam Wudu Adalah Salah Satu Tip Secara Untuk Mengontrol Emosi Kenapa Kenapa Kata Rasulullah Amarah Itu Dari Setan Setan Diciptakan Dari Api Dan Api Itu Salah Satunya Dapat Dipadamkan Dengan Pertama Entah Entah Wudu Dulu Atau Ganti Posisi Dulu Atau Apa lagi Atau Diam Dulu Atau Baca Ta'awud Dulu Tergeserah Mana yang Paling Mungkinkan Kita Taukan Terlebih Dahulu Misalkan Kita Berwudu Selesai Wudu Belum Reda Emosi Sudah Diam Dulu Diam Masih Belum Reda Emosi Apa Baca Ta'awud Misalkan Belum Reda Emosi Kemudian Ganti Fazi Dan Selepas Intinya Kita Lakukan Segala Cara Agar Dapat Bisa Mengontrol Amalah Kita Merdam Agar Amalah Kita Agar Tidak Meledak Berapi Api Kalau Sudah Meledak Biasanya Sudah Hancur Semuanya Jadi Itu Pesan Nabi Muhammad S.A.W. Bawa Kita Dilarang Suka Marah Marah Yang Paling Layak Adalah Kita Bisa Mengontrol Amarah Kita Tadi Dengan Cara Apa Diam Berudu Kemudian Ganti Posisi Atau Membaca Atau Dan Yang Terakhir Yang Kelima Tip Mengontrol Amarah Adalah Dengan Cara Mengingat Mengingat Keutamaan Orang Yang Bisa Mengontrol Amarah Kata Nabi S.A.W. Orang Yang Mampu Menahan Amarah Nya Padahal Dia Sudah Mampu Untuk Menghuapkan Amarah Itu Tapi Dia Tahan Amarah Itu Allah Akan Membangga Banggakan Orang Ini Dihadapan Makhluk Makhluk Yang Lain Kelak Di Hari Kiamat Artinya Orang Yang Mampu Menahan Amarah Dibangga Banggakan Allah Kelak Di Hari Kiamat Alhamdulillah Semoga Bermanfaat Dan Dicata Tamal Ibadah Berpada Disallahu Subhanahu Wata'ala Kita Tutup Perjumpaan Kita Dengan Kafaratul Majlis Subhanak Allahumma Wabihamdika Asyadu Alla Ila Ila Anta Astaghfirka Watubu Ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh